Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan Saya Gionton Okurojo, Laskar Macan Alika Sultanan Cerbon Juga wargi jati Kraton Kasepuhan Cerbon Rapi Juli Juli Sebul RTO Saya menyapa sedulur-sedulur semua di alam nyata maupun alam goib Ini saya ada di Kraton Kasepuhan Cerbon, Kota Wali ya Dimana ini alun-alun Kraton Kasepuhan sedang mengalami revitalisasi atau pembangunan Tapi ini Kioto sedang tadi memvideokan revitalisasi alun-alun Kasepuhan gitu Supaya di upload di media sosial atau di kanal Youtube Buat kenangan-kenangan anak cucu kita Nah ini pada kesempatan ini Kioto juga akan membahas mengenai pusaka Ini ada dua keris, ya dua keris pusaka Dan ini ada batu Batu apa sih Ki? Ini ada pipa tuh, pipa rokok Pipa rokok Mulanya kita bahas dulu dari batu Karena jaman juga jaman batu Ada jaman es jaman batu Tadi saya sudah minum es Jadi kita membahasnya batu Nah ini batu ini Batu apa sih kok begini? Ini batu California namanya California 252 Yang tahu batu California seperti ini ya Batu California ukurannya nggak gede lah Buat apa Ki? California om ya cari aja di Google ya Yang beritahu Tentang mineral batuan Silahkan cari tahu di Google Kalau Ki onto kan hanya budayawan dan seni Manya tahunya budaya dan seni Nah ini ada apa Ki? Ini Pipa Pipa dari Jula Badak Ini pipa dari Tanduk Beda Ini Jula Badak Ini Tanduk Karakternya beda Warnanya pun agak beda Ya ukurannya hampir sama Ini barang dari Kulon Kalau ini Barang dari sini Ini sudah dibahas Ya dibahas Nah ini kita bahas busaka Karena sesuai dengan Pesan kancing sinuuncati Atau sesari budaya tuloh Selain isu titip tajuk lanpager miskin Kita juga dianjurkan untuk Sayang kepada busaka Dalam petata-petit yang beliau Masyatkan Juga tertulis Sirang yang mana Lan-gerumatan yang busaka Kamu harus Eman atau sayang Dan hormat kepada busaka Busaka itu bisa berupa Peninggalan-peninggalan Daripada leluhur kita Ada bangunan Ada busaka yang membentuknya alat Seperti keris tombak Begitu Ini yang kita bahas disini Busaka karena saya Senang dengan busaka ya Keris Kalau busaka ini Keraton juga busaka Tanah leluhur juga busaka Situs leluhur juga busaka Yang harus kita uri-uri Uri-uri Lestarikan Urip-urip Dihidupkan Jadi diuri-uri lah Diurip-urip Ini kebetulan hari Minggu ya Bulan September 2021 Ramai Ketan-ketan kesepuhan Ini contoh Memedar keris Yang mana dulu Siapa akan Arap diwedar Dikit Bismillahirrahim Ini ya Kerisnya seperti ini Ini belum dibuka Ini saya dapat Dari Maelang Hendi Maelang Hendi itu Orang kesepuhan Asli Orang keraton Kesepuhan pasti kenal dengan Elang Hendi Dia pangeran Tapi gak mau disebut pangeran Elang gak mau disebut Elang Saya nyebutnya Mama aja Mama Hendi Mama itu Rama Rama itu Bapak Saya nyebutnya Mama Hendi Usianya ya sama Dengan saya Kurang lebihnya Lebih tua dikit Cuma saya Hormat kepada beliau Jadi saya sebut Mama Ini barang dari Mama Hendi Mama Hendi Asli dari Keraton kesepuhan Orang yang Kesepuhan pasti Tahu Mama Hendi Nah ini kita buka Kerisnya apa Bismillahirrahim Nah ini Keris Brocol Keris Brocol Nah Ini Dia karaten Belum dibersihin Nah ini Tua Dari jaman Baku Cerbon Kurang lebih Tahun 1200an Beda dengan Keris Brocol Pada umumnya Ini pesi ya Nah Pesinya disini Ini gonjo Nah ini gonjonya Gonjoyeras Ini pesinya Masuk ke dalam Gonjoyeras itu Apa Gonjoy yang Nyambung Biasanya karena keris Ini gonjonya Bisa dilepas disini Ini nyambung Kalau misalnya Perangkanya Kalau nyebut Perangkaieras Berarti nyambung Gonjoyeras itu Gonjonya nyambung Ini gonjoy Ini bilah Ini pesi Ini nyambung Ciri khas Keris Brocol tua Sekitar 1200 lah Tahun 1200 Nah ini yang satu lagi Apa keris Kita buka Bismillahirrahim Ini juga sepuh Karena Gonjonya nyambung Luk berapa sih 1 2 3 4 5 6 7 Luk pitu Nah ini Kalau sampean Nanya keris Pak Sina Galiman Ya dari Cerbon Aslinya ini Banyak sekali Keris Pak Sina Galiman Yang gede-gede Yang pamornya disini Digandiknya Ada gambarnya Pak Sina Galiman Itu Kesini-sininya Karena Bisa dilihat dari Gonjonya Gonjonya nyambung Ini kan gonjonya Enggak Apa namanya Gonjonya rapat Kalau itu Gonjonya bisa dicopot Kalau yang Keris Pak Sina Galiman Baru-baru Ini keris Pak Sina Galiman Patrem Karena Ukurannya Enggak panjang Kalau keris kan panjang Patrem sama-sama keris Tapi kurangnya segini Nah ini keris Brocol Ini Menurut dari Mama Hendi Ini Jamannya Mbak Kuhu Cerbon Kurang lebih Tahun 1200an Nah ini masih Karatan begini Belum saya berani bersihkan Ya Karena Biar lihat yang aslinya saja Kalau di Cerbon itu Jarang orang pakai warangan Pasti keris-keris Cerbon itu Banyakan dibutihkan Atau dikasih madat Jadi orang Cerbon Kurang suka pamer-pamer Di keraton-keraton Di Cerbon Kanoman Ke Cerbonan Ke Sepuhan Ke Prabun Juga keris-keris Jarang yang diwarangi Paling cuma di Camas Terus dibutihkan Atau dikasih madat Begitu Karena Lain ladang Lain belaleng Lain adat Begitu Sedulur Jadi Kita anak bangsa Indonesia Harus tahu Tradisi Budaya kita Apa sih Kita lestarikan Jangan sampai Tradisi budaya kita Diklaim Sama Mungkan Orang itu Atau tetangga Negara lah Jangan sampai Reok ya juga punya Ponorogo Reok Ponorogo Ponorogo Indonesia Keris Dari kita Dari Nusantara Apalagi Empal Gentong Dari Cerbon Nasi Jamblang Dari Cerbon Nasi Lenggo Dari Cerbon Patik Megamendung Dari Cerbon Begitu Sedara-sedara Oke Yang minat Bincang-bincang Lebih jauh Bisa hubungi saya Kionto Noko Rojo Cari di Google Nama saya Kionto Atau Kionto Noko Rojo Search Google Kionto Atau Kionto Noko Rojo Telepon WA saya 0812 24 12 14 99 0812 24 12 14 99 Atau 0816 64 15 06 0816 64 15 06 Situsnya www.tokopedia.com Garis miring Kionto www.tokopedia.com Garis miring Kionto Channel Youtube-nya ya Kionto Noko Rojo Nah ini barang-barang Yang saya wedar hari ini Semoga bisa membuat Pembelajaran Bagi kita semua ya Semoga bermanfaat Dan barokah Serta memperlahat Dali siratur rahmi Anak bangsa tetap bersatu Lestarikan budaya Asli Nusantara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih maaf Apakah yang menurut